Rame-rame, LSM dan Pegiat Lingkungan, Desa KPK dan Kejagung Usut Hak Guna Usaha Surya Dumai Group Editor, Nofrizon Burman, Riau1.com Sebelum menonton video ini, tolong di like, di share dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Selamat menyaksikan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Kejaksaan Agung serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diminta mengusut dan mengaudit PT Surya Dumai Group SDG karena berpotensi merugikan negara seperti kasus Duta Palma Group di Riau Permintaan itu disampaikan Ketua DPD LSM Gerakan Pemantau Kinerja Aparatur Negara Gempur Riau, Hasanul Arifin, dan Pegiat Lingkungan Hidup Tommy Freddy Manungkalit S.Kom.sh dalam perbincangan terpisah dengan Riau1.com Ahad tanggal 11 September tahun 2022 Tommy menilai, pihak berwenang baik itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHKRI Aparat Penegak Hukum, Gakum Lingkungan Hidup, dan seluruh unsur pemerintah tidak becus dalam mengawasi SDG dan anak-anak perusahaannya Saya sebagai Pegiat Lingkungan meminta Menteri LHK Siti Nurbaya, Ketua KPK, dan Jaksa Agung SD Burhanuddin secepatnya melakukan inventarisasi dan audit terhadap lahan perkebunan milik First Resource Surya Dumai Group tersebar di seluruh Riau, sebutnya Indikasinya, beber Tommy yang ikut tim kuasa hukum penggugat PT Chevron Pacific Indonesia CPI atas kerusakan lingkungan di Riau akibat limbah B3 itu izin HGU, hak guna usaha puluhan perusahaan di bawah bendera SDG proses legalitasnya perlu dipertanyakan Menurut Tommy, telah terjadi kerugian negara sangat besar saat proses pembukaan kebun SDG yang awalnya adalah hutan dalam status kawasan hutan lindung, konservasi, HP, hutan produksi, dan HPT, hutan produksi terbatas Sejatinya, tegas Tommy, negara berhak menyita apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan lahan ilegal yang dilakukan SDG sebagaimana yang dilakukan terhadap PT Duta Palma Group Saya tegaskan telah terjadi kejahatan kehutanan karena perkebunan sawit milik SDG dibangun tidak sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku Kok bisa keluar APL area penggunaan lain, sementara perusahaan sudah menanam sawit di lahan yang belum ada pelepasan kawasannya, pungkas Tommy Terpisah, terungkapnya dugaan korupsi dalam perusahaan induk PT Duta Palma yang kini tengah gencar diusut Kejaksaan Agung LSM Gempur Riau meminta penegak hukum untuk mengusut kejahatan kehutanan yang diduga dilakukan SDG First Resources Ada sederet dugaan kejahatan kehutanan dalam riwayat pendirian anak perusahaan di SDG Indikasi kejahatan kehutanan dengan terjadinya pembukaan hutan menjadi kebun sawit dan dugaan penggelapan pajak dari hasil kayu hutan atau disebut Pes Dokter Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi, kata Arifin TV Riau Bangkit, melaporkan dari Pekan Baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!